Korawarin selaku Ketua Panitia, pemberkatan dan peresmiannya Gereja Katolik Santo Yosef Ojang Langur, Maluku Tenggara yang direncanakan pada tanggal 14 Juni nanti. Nah Pobosko selaku Ketua Panitia sudah sejauh mana persiapan Panitia hingga harian nanti? Jadi pertama-tama terima kasih dan perlu untuk diketahui oleh semuanya bahwa acara pentabisan dan pengeresmian Gereja Santo Yosef Ojang ini memang ditetapkan atau informasi dari Bapak Uskup itu agak mepek. Sehingga Panitia dibentuk oleh Dewan Pastoral Paroki itu satu bulan yang lalu. Sehingga pada waktu pembentukan kebetulan saya dipercayakan sebagai Ketua Panitia. Dan pada saat itu kami menyusun komposisi untuk struktur kepanitiaan. Dan untuk persiapan sendiri memang pertama-tama bahwa panitia dibentuk kurang lebih satu bulan lebih untuk bekerja. Sehingga memang tentunya banyak kendala. Nah tetapi itu semua telah diatasi panitia bekerja keras untuk intinya menyukseskan kegiatan pentabisan dan pengeresmian Gereja tersebut. Dan persiapan yang paling pertama dari panitia adalah jalan adat. Dari jalan adat ke 20 Ohoy. 20 Ohoy yang pernah membantu atau memberikan kontribusi terhadap pembangunan Gereja Ojang. Yang kurang lebih dari 14 tahun lalu ya. Jadi dari pertama peletakan sampai pentabisan ini kurang lebih sudah 14 tahun lebih Gereja Ojang. Dari pembangunan awal sampai diresmikan. Sehingga dalam proses itu, dalam kurun waktu itu ada 20 Ohoy. Baik di Kota Tual maupun di Mampu Tenggara yang turut membantu. Baik secara fisik, membantu dengan tenaga, membantu dengan bahan dan lain sebagainya. Sehingga itu yang perlu panitia membentuk seksi adat. Dan seksi adat ditugaskan untuk jalan ke 20 Ohoy untuk kasih tahu adat lah. Dengan emas dan uang, kasih tahu bahwa Gereja pada tanggal 14 nanti mau diresmikan. Oleh karena itu, itu sudah selesai pada 3 minggu lalu. Dan tanggal 1 sampai tanggal 8 Juni ini, kami siap untuk menerima kunjungan balasan. Untuk membawa Yelim dari 20 Ohoy tersebut. Di antaranya ada di Kota itu Lerkemur dan Wotran. Sedangkan di Kabupaten ada Fan, Werlilir, Satihan, dan lain sebagainya. Langgur sebagai Ohoy Induk juga. Lalu Ngelngur, Namar, dan ada Ohoy lain. Loon, Kelanit, Ohoy Artabun, Lumefar, Ohoy Artutuk. Itu beberapa Ohoy yang kami jalan. Dan sudah dilaksanakan pada tanggal 1 kemarin. Dibuka oleh Ohoy Langgur sebagai Ohoy Induk. Dan kemarin dan hari ini sampai tanggal 8. Oleh karena itu, panitia telah menyiapkan lokasinya di Frateran untuk menerima kunjungan balasan, kunjungan adat. Di samping itu juga, seksi-seksi lain sudah mempersiapkan acaranya, dekorasinya, dan lain sebagainya. Sehingga bisa digambarkan sedikit tentang acara. Awalnya penyebutan dan sebagainya. Jadi memang awalnya kita berencana untuk menjemput Bapak Uskup di batas Paroki Ohoyang dan Paroki Langgur. Itu di pasar Ohoyang. Jam berapa? Jam setengah tiga. Setengah tiga siang. Itu nanti diantar secara adat, menuju ke Woma Loblesat. Jadi di situ ada Muspida dan Bapak Uskup. Dan undangan VIP yang akan bersama-sama kita jalan dari situ sampai ke Woma. Di situ ada acara adat. Lalu sampai ke gereja. Dan dilanjutkan dengan acara pengguntingan pita. Bukaan pintu gereja, tinjau gereja, dan dimulai dengan peran Ekaristi. Kita target harus jam enam itu sudah selesai. Dari jam empat, jam enam sudah harus selesai Misa. Dan kita lanjutkan setengah tujuh dengan acara sering monial. Sehingga kita targetkan acara juga tidak terlalu banyak. Pengisi acara juga, pendukung acaranya hanya dua. Dari keluarga muslim itu Samrat, dari keluarga Bandeili, dan dari keluarga protestan, GPM itu adalah Kukulele. Dari jemaat GPM Andugra. Di samping itu juga ada artis lokal kita, dan ada instrumen dari seksofon, dan juga ada, ya kita buat acara yang sesederhana, meriah, dan juga yang lain lah. Sedikit lain. Sehingga penandatangan prasasti, kita targetkan ditandatangani oleh Bapak Uskup untuk pentabisannya, sedangkan diresmikan oleh Bupati Melukuh Tenggara. Kita rencanakan juga akan hadir Pak Pangdam. Pangdam 16 Patimura ya? Iya, Pangdam 16 Patimura. Kita sudah komunikasi, mudah-mudahan beliau bisa datang. Dari luar daerah Melukuh Tenggara, Pak Pangdam saja atau ada yang ada yang ada? Ada juga DPRD Provinsi. Kita hanya mengundang Pangdam dan... DPRD Provinsi DAPI 6 ya? Iya, DAPI 6. Oleh karena itu, ya kita berdoa semoga acara bisa berjalan dengan lancar. Tinggal hamil 12 lagi ini, Panitia sudah menyurati semua pihak yang terkait Polres untuk keamanan. Iya, mungkin terkait dengan keamanan Pak Bosko ya. Ini kita dengar beberapa hari lalu kan terjadikan aksi, rencana bom oleh Bapak Uskup ya di Merauke dua kali ya. Nah, mungkin acara ini kan dilakukan, diberkati oleh Bapak Uskupandaki. Beri kemana sisi keamanan? Ya, pertama-tama kita telah menyurati pihak Polres. Dan memang tadi malam ada rapat pastores dan informasi dari Pastor Poroki dalam rapat tersebut dibahas tentang keamanan Bapak Uskupandaki. Dan ini memang ancaman serius. Sehingga mungkin malam ini, Panitia akan rapat untuk merevisi kembali acara. Sehingga untuk menjaga keamanan Bapak Uskupandaki, mungkin saja acara penjemputannya akan mungkin bisa berubah. Tetapi tergantung nanti rapat, karena kita menjaga keamanan Bapak Uskupandaki. Dan yang terpenting, kita akan audiens lagi dengan Kapolres nanti setelah rapat malam, mungkin satu-dua hari ke depan, untuk kita bicarakan khusus terkait dengan pengamanan acara. Seperti itu. Sehingga acara juga kita akan mungkin mulai dimajukan sedikit tempo, sehingga tidak sampai jam 8 kita usahakan sudah selesai. Seperti itu. Sehingga semua bisa berjalan lancar dan tetap kita akan menjaga protokol kesehatan. Di dalam kapasitas gereja banyak, tapi kita khususkan cuma 200 orang di dalam dengan jaga jarak. Dan juga harus protokol pakai masker dan lain sebagainya. Kita siapkan juga petugas kesehatan, lalu di pintu-pintu masuk sudah ketika kita siapkan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer. Dan bagi umat yang masuk dan tidak menggunakan masker, kita akan larang. Tapi kita juga antisipasi siapkan masker, kalau memang umat tidak ada pakai masker, kita akan bagikan. Ya, mungkin terakhir harapan dan hembauan kepada masyarakat pada umumnya dan khusus lagi umat ketolik di Paroki Hojang untuk bersatu dan menjaga berbagai hal terkait dengan acara yang dimaksud. Ya, jadi hembauan saya sebagai Ketua Panitia, mari kita bergantian tangan khususnya umat Paroki Hojang untuk menyukseskan acara ini. Dan kita tetap menjaga toleransi, kita tetap menjaga keamanan dan ketertiban, menyongsong acara dimaksud. Oleh karena itu, satu harapan saja, kita harus semua bergantian dengan tangan untuk menyukseskan. Dan bagi masyarakat umum, baik di Kabupaten Rokotenggara dan Kota Tuhal, kita mohon doa, semoga acara dimaksud dapat berjalan dengan lancar, cuacanya baik, dan semua dalam keadaan aman dan tertib. Terima kasih.